Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan musim, musim buah atau apapun Badan kita yang salah gitu kan Karena terlalu banyak, kalau mungkin bahasa sederhana itu terlalu banyak sampah metabolisme yang tidak terurai Gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak makan-makanan yang tidak sehat Dan saat ini boleh saya katakan, saat ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya Anda tidak layak makan Jadi kalau teman-teman makan, mulai sekarang pikirkan baik-baik Kira-kira yang saya makan ini bisa menyebabkan penyakit atau bisa membuat badan saya lebih sehat Namanya model compartment Jadi ketika kalori masuk tidak terpakai, glukosa gitu kan, dia diubah menjadi glikogen Glikogen tidak terpakai, dia disimpan jadi body fat Jadi sekarang kalau Anda mau mengakses body fatnya, jangan masukin kalori Dokter kok mirip keto? Mirip, tapi saya tidak mengatakan ini keto banget, karena saya ubah Jadi tetap kita butuh glukosa kalau saya Glukosa yang komplek, bukan simplek kalau saya Kalau kayak gula pasir itu kan glukosa yang simple Itu justru memberatkan badan kita Jadi caranya bagaimana supaya bisa dibongkar, ya jangan Atau berikan kesempatan badan kita untuk membongkarnya dengan cara apa? Jangan lagi memasukkan makanan-makanan yang bisa mengubah glukosanya menjadi glikogen bahkan sampai lemak Maksudnya bagaimana? Apa contoh makanan atau minuman yang hampir-hampir tidak ada kalori? Contohnya apa? Air putih kan? Air putih Terus tanda badan kita itu sudah banyak banget timbunan body fatnya atau lemaknya dari mana? Pegang aja pinggangnya Kalau pinggangnya banyak lipatan Itu banyak body fat yang tersimpan tidak kepakai Artinya Ibu-ibu juga sama Apa-apa lagi kan? Artinya Apa itu namanya? Banyak timbunan energi yang tidak kepakai Jadi Saya waktu baca sebuah tulisan gitu kan Tapi ini bukan pelitian tapi tulisan lah Seseorang dokter juga dikatakan Ketika seseorang membiasakan lapar sampai 20 jam Katanya dia tidak makan tapi minum iya ya Jadi minum kopi boleh tidak? Boleh Tapi kopi pahit Dia minum air putih atau teh hijau seperti itu Atau makan-makan yang rendah kalori gitu Maka di 20 jam tubuhnya akan menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa Maka Islam memberikan petunjuk atau Allah memberikan petunjuk kepada kita Salah satu cara terbaik untuk membersihkan badan itu ya Melaparkan diri sebenarnya Dan lapar itu sebenarnya bukan sensasi yang ada di perut tapi di sini Kita yang mengendalikan Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan lapar Maka kita bisa banyak mengendalikan hal-hal yang lain Nanti kalau Bapak Ibu kondangan Kan banyak makanan tuh Dari rumah sudah komitmen Melatih diri judulnya kan Sampai di sana Salaman lah sama pengantin doakan seperti itu Lalu Anda makan buah Minum air putih Pulang Loh katanya mau melatih lapar Habis pulang dah nyari Bakso apa gitu Sama aja bu Hidup sehat tuh Pak Bu Kalau Anda tidak merasakan nikmatnya Anda tidak akan mau mengerjakannya Sama kayak orang pergi umroh atau haji Orang udah tahu nikmatnya Orang pengen lagi gitu loh Kalau saya kemarin Ya lihat beberapa temennya Pas dalam sebuah safar gitu kan Saya lihat Mereka dengan gampangnya makan Mie instan yang dalam cup itu Mereknya itulah pokoknya Saya bilang Saya bilang tega banget nih orang gitu kan Badannya udah bersih-bersih gitu kan Sudah bagus Sudah sempurna luar biasa Tapi subhanallah Malah dikasih makanan kayak begitu Dan ternyata terbukti Beberapa lama kemudian Seminggu kemudian Mulai tuh batuk lah Demam lah Macam-macam keluhannya Tubuh kita tuh gak langsung Langsung sakit ketika makan kayak begitu Tapi dia butuh waktu dulu gitu kan Kan kelihatan gitu kan Dan terbukti gitu kan Banyak orang yang ketika mereka memang Hidupnya jauh lebih sehat Itu bertahan Badan itu bertahan bu Apalagi zaman sekarang kan Sering banget kita nyalahkan musim Betul? Musim hujan Ini batuk pilek nih gitu kan Kayak gak ada yang bener musim tuh gitu kan Yang bener badan dia doang Rambutan disalahkan Batuk Apalagi itu Duren Duku Macam-macam lah gitu kan Kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan musim Musim buah atau apapun Badan kita yang salah gitu kan Karena terlalu banyak Kalau mungkin bahasa serahana itu Terlalu banyak sampah metabolisme yang gak terurai Gara-gara apa? Gara-gara-gara terlalu banyak makan-makanan yang tidak sehat Ya Dan saat ini boleh saya katakan Boleh saya katakan saat ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya Anda tidak layak makan Ya Jadi kalau teman-teman makan Mulai sekarang pikirkan baik-baik Kira-kira yang saya makan ini bisa menyebabkan penyakit Atau bisa membuat badan saya lebih sehat Jadi nanti ketika Anda mau makan sosis Anda sudah mulai mikir Ya Dan salah satu indikatornya Indikator kita sudah sehat, sudah insyap, sudah benar gitu ya Anda bisa berbinar-binar melihat toko buah Atau buah-buahan Kayaknya happy banget Tapi kalau masih di jalan yang tidak benar Lihat abang-abang gorengan itu Bahagia yang luar biasa gitu kan Itu masih belum benar Ya Dan Tidak ada Jadi nanti kalau sudah Sudah otaknya pikiran kita Badan kita sudah terkait dengan itu Kita memang minta Jadi gak makan buah itu gak enak Makan sayur gak enak gitu kan Gak minum madu Itu badan itu gak enak Itu kita sudah merasakan nikmatnya Sebagaimana orang yang malamnya lewat tahajud Itu gak enak banget paginya tuh Nyeselnya luar biasa Sama juga dengan hidup saya Dan itu kalau kita jadikan bagian dari ketaatan Dan ibadah kita kepada Allah Maka dapat pahala juga Apalagi ibu-ibu nih Alhamdulillah di Instagram saya itu Followernya 87% perempuan Statistiknya saya baca gitu Tapi saya senang Kenapa? Mereka penguasa dapur Jadi Ibu-ibu itu akhirnya Satu persatu Suaminya minta teh Minumin aja Kunyit Mau minum atau tidak? Paksain kan? Akhirnya Saya lihat gitu kan Mereka bikin impus water Atau air nano Apa bahasa kita gitu kan Akhirnya suaminya juga ngikut Anaknya juga ngikut Satu keluarga sehat Dan ternyata mereka bilang Biaya kesehatan mereka Menurun drastis Coba Hal sederhana loh Hal sederhana yang kita Kita memang butuh effort Untuk mengubahnya Kalau boleh saya katakan Untuk kita switching Tidak makan nasi itu Butuh effort Tapi anda harus berusaha Berarti tidak makan nasi sama sekali Makanlah Tapi jangan banyak-banyak Gitu kan Atau mungkin diganti dengan Karbo-karbo yang lain Atau juga ketika mungkin Lagi Semangat banget hidup sehat Gini kan ada teman Ngajakin baksoan yuk Gitu kan Anda harus konsisten dengan itu Jadi biasanya Kalau teman-teman tuh Kalau udah ketemu saya Gitu kan Kemarin saya di acara GCC Ada seorang Tokoh lah Tokoh gitu kan Dia makan gitu kan Dia makan nasi goreng Dia goreng Ada apanya Ada kerupuknya Ada telurnya gitu kan Ketika saya muncul Disembunyi namanya Gak apa-apa sehat Saya bilang itu Acarnya Acarnya sehat Kerupuknya udah tepung Dikasih minyak Coba Enak kan Enak Enak belum tentu sehat Kalau saya milih Enak dan sehat Ya makanya Akhirnya saya Mencoba mengembangkan sendiri Bagaimana memasak Memasak Contoh kemarin Saya di Jakarta Saya share Kemarin tadi saya share juga Bagaimana kita masak ikan Ikan itu bisa dimasak Tanpa kita peluhi minyak Kemarin kita bikin Waktu itu Waktu di cooking class itu Kita bikin Ikan gabus Yang kita file gitu ya Ikan gabus yang di file Kemudian kita kasih jeruk nipis Kita kasih zaitun Kemudian kita Panggang Kita pakai minyak Kemudian kita makannya pakai Dressing Dressingnya pakai alpukat Alpukatnya Di blender Ya Dikasih bawang putih Dikasih jeruk nipis Dikasih salt Dikasih garam Dikasih pepper Lada hitam Dikasih itu Jadi ditaruh di atasnya Enak Sehat gak? Oh hai Kalau gue gitu bro Maaf ya bro Mie ayam lewat bro Kenapa? Karena saya sayang dengan badan saya Saya tidak mau Akhir kehidupan saya Nyusain keluarga Saya tidak mau Akhir kehidupan saya Kalau lah kita Kena penyakit Yang akhirnya keluarga kita Sibuk ngurusin kita Padahal itu kita bisa ubah Dengan sedikit mengubah Isi piring pak bu Sedikit mau berusaha Untuk menciptakan habit Atau kebiasaan-kebiasaan yang baik Dalam-dalam Dalam makanan Karena kata kunci di makanan Anda yang pergi ke gym Ada mungkin Fitness segala macam Tanya sama personal trainer 80% badan kita itu dibentuk di mana? Makanan Hanya 20% Eksesisenya Betul? Bagaimana mau sehat Kalau isi Jadi Apa isi piringnya Isi gelasnya Kata-kata Belum menunjukkan sesuatu yang bisa Menyenangkan badan kita Maka disitu kita belajar Ada enzim Ada probiotik Ada prebiotik Misalkan contoh Misalkan kurma Kurma itu prebiotik Maka Nabi katakan Di samping memang Prebiotik terbaik itu Kurma Dia kurma merupakan salah satu Makanan yang Namanya Resistance starch Resistance starch itu dia Bisa memperbaiki isi usul Jadi Coba rutinkan minum makan kurma Setiap hari 7 butir saja Minum air hangat Kurangi makanan-makanan yang tidak sehat Nanti seminggu kemudian Anda akan rasakan badan lebih baik Hanya makan kurma doang Loh